Apa jadinya ketika kamu melakukan perjanjian dengan setan? Ini mungkin yang dialami oleh aku dan keluarga ku. Karena masalah ekonomi membuat kami terlilit hutang yang sangat banyak. Membuat ayahku saat itu lebih memilih jalan pintas. Bersekutu dengan setan. Mendapatkan uang secara instan. Dengan perjanjian yang sangat-sangat mengerikan. Saat itu aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku mempunyai adik seorang perempuan. Sebut saja dia rati. Dia masih kelas 5 SD. Ibuku hanya ibu rumah tangga. Sedangkan ayahku. Dulunya dia bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Namun, karena satu dan lain hal, perusahaannya bangkrut. Banyak pinjaman dan membuat ayahku ketar-ketir terlilit hutang. Sampai suatu hari, dia pergi pamit dan bilang. Akan pergi mencari kerjaan dan pula akan bawa uang katanya. Hampir satu bulan namanya ayahku pergi. Dan tidak ada kabar sama sekali. Saat itu kami pikir dia menelentarkan kami. Tapi ternyata tidak. Dia kembali pulang dengan uang yang sangat banyak. Di mana saat itu kami pindah rumah. Bisa membeli mobil. Perihasan emas. Dan semua hutang-hutang ayah terbayarkan. Ketika ditanya. Sebenarnya apa yang ayah lakukan. Ketika itu ayah tidak pernah. Menjawabnya. Dia hanya bilang. Bisnis. Ada sebuah bisnis, tender, sukses, dan untungnya besar. Sampai suatu malam secara tak sengaja. Di rumah baru yang kami tempat itu. Ayah membuat satu ruangan yang hanya dia saja yang boleh masuk. Malam itu. Kupergoki ayah masuk ke dalam sana. Dan pintunya tidak tertutup rapat. Aku yang penasaran. Coba mengintip dari sela-sela pintu. Kulihat ayah sedang duduk bersemedi. Dan terlihat seperti. Sedang. Membaca sesuatu dengan serius. Mulut yang berkomat kami. Membaca mantra yang entah apa itu aku tidak mengerti. Hingga. Tiba-tiba saja. Badan ayat. Seperti terlilit ular. Dia mulai meregang dan. Dari posisinya yang sedang duduk bersilah. Kini dia. Terlihat. Terlantang. Iya. Seperti ada yang melilitnya. Melihat itu. Aku buru-buru langsung lari. Tidak mau melanjutkan lebih lanjut lagi. Esok paginya ketika bertemu dengannya. Ayah terlihat biasa-biasa saja. Aku lirik pintu. Kembali tertutup dengan rapat. Luangan itu tidak ada ventilasi. Tidak ada jendela. Aku merasa. Terbebani mengetahui hal itu. Hingga akhirnya aku bercerita pada temanku. Dan dia bilang. Mungkin ayahku melakukan pesugihan. Karena biasanya di dalam satu rumah. Dan ada satu ruangan yang tidak bisa dibuka. Berarti. Itu pesugihan. Kata-kata temanku ini. Membuatku mengamininya. Karena. Ia juga. Tidak ada jendrungan yang jelas. Tiba-tiba Ayong bawa uang yang sangat banyak. Melakukan ritual-ritual aneh. Tapi apa yang harus kulakukan. Apa aku biarkan saja. Ternyata aku pun menikmatinya. Aku mempunyai sepeda motor yang baru. Gadget yang baru. Serba salah pikirku. Tapi jelas ini salah. Aku pun pamit pergi pada temanku. Sebelum pamit. Aku berkata. Semua yang dilakukan. Pasti ada bayarannya. Jangan sampai. Ada yang dijadikan tumbal katanya. Tumbal. Mendengar itu. Gula kuduku berdiri merinding. Ya aku tidak sepolos itu yang tidak tahu apa-apa mengenai pesugihan dan tumbal. Hanya. Aku seakan diingatkan kembali. Bahwa seperti itu. Pasti ada bayarannya. Kepalaku pusing memikirkan hal ini. Tengah akhirnya pada suatu hari. Aku beranikan diri menanyakan ini pada ayah. Dia. Ia. Aku tanyakan apa ayahku melakukan pesugihan. disana ayah sangat marah dan bilang aku tidak bersyukurlah apalah fitnah dia jadi berubah setelah aku tanyakan hal itu berangsur-angsur aku tidak berbicara dengannya lagi hal yang aku takutkan terjadi sepertinya ayah sangat marah padaku satu minggu sudah ayah kembali tidak pulang ibu ketika itu mulai sakit-sakitan demam dan ketika ku bawa ke dokter dokter bilang tidak ada apa-apa kondisi badannya sehat tapi nyatanya terlihat tidak begitu tidak sehat aku langsung berpikir apa ini ini maksud temanku itu jantungku berdegup sangat kencang keringatku berjujuran di saat itu ayah pun tidak ada tidak tahu kemana aku pun tidak ada di kamar ibu menjaga ibu bersama adikku kami mengaji di sebelah ibu yang terlihat sangat-sangat mengkhawatirkan padanya terlihat sangat kurus bisa dibilang dia seperti mahat hidup mengigau tiap malam berkata tidak jelas sudah sangat mengkhawatirkan sampai malam itu ketika kami sedang mengaji ibu ku berteriak berisik berisik konten aku sangat kaget saat itu jelas itu bukan ibu yang bilang aku pun akhirnya bertanya pada makhluk yang mungkin merasuk ibu mau apa dan dia berkata ayahku berhutang padanya dan sekarang dia akan menakihnya lewat beda di ibu ku sosok itu tertawa-tawa dia berdiri di atas tempat tidur iya ibu ku yang sangat lemah itu dia berdiri di atas tempat tidur menginjak-kinjakkan kakinya meloncat-loncat di atas tempat tidur membuat aku dan adikku berusaha menahannya adikku sampai menangis aku pun membacakan ayat-ayat sebuah jika ku keraskan suaraku hingga dia berteriak sambil tertawa tak lama sosok itu pun pergi dan ibuku kembali lumelai lemas dan terjatuh di atas tempat tidur dan tiba-tiba figura figura cermin hiasan dinding yang ada kacanya terjatuh secara serentak di rumahku itu kamar ruang depan semua aja astagfirullah dan tiba-tiba dari langit-langit kamar aku itu terdengar ada suara langkah kaki yang sangat besar menginjak-ninjak langit-langit kamarku berputar-putar terus diiringi suara geraman yang sangat menyeramkan aku tidak tinggal diam saat itu kulihat jam menunjukkan jam 1 hampir setengah 2 pagi aku mencoba menelpon saudaraku uwa atau onku yang mungkin bisa membantuku dan akhirnya salah satunya mengangkat teleponku dan dia bersedia datang untuk membantu kujelaskan apa yang terjadi pada ibuku dan dia berkata dia akan membawa seseorang yang bisa untuk menyelesaikan ini tak lama kurang lebih satu jam kemudian omku datang bersama seseorang yang katanya ahli dengan spiritual sebut saja dia om hari om hari pun langsung mencoba menerah uang dan melihat apa yang terjadi di rumahku itu sehingga cerita memang benar ternyata ayahku melakukan pesugian dan sosoknya ada resiluman atau makhluk yaitu ular namun mempunyai setengah badan manusia dan seorang ratu seperti perempuan dan sosok ini mempunyai banyak ajudannya salah satunya ada sosok yang besar tinggi dengan mata merah dan bertari yang tadi masuk ke dalam ibuku om hari pun coba menetalisir segalanya sosoknya memang sangat kuat namun akhirnya om hari pun bisa menetalisir itu semua sampai ketika coba dibersihkan dan memanggil karuhun dari keluarga kami yang sebenarnya tiba-tiba saja ibuku tersadar dan dia terlihat kembali sehat namun om hari berpesal sakitnya ibuku ini sudah pindah dan kembali pada ayah yang entah dimana saat itu lebih baik kita mencarinya untuk membersihkannya juga karena ini jika tidak akan sangat berbahaya kami pun coba mencari ayah hingga akhirnya kami menemukannya dia masih berada di satu kawasan dekat dengan saudara-saudara ayah dan benar saja kondisi ayah sangatlah buruk sakit dan dia terus meminta maaf pada kami dia terus melihat hal-hal yang dia tidak inginkan dia bercerita tentang sosok besar yang selalu datang setiap malam marah padanya dan badannya sangat sakit seperti dililit ular yang membuatnya nafasnya menjadi sesak om hari pun akhirnya coba untuk membersihkannya namun apa yang sudah didapatkan bagaimanapun itu tidak halang dan bersiap jika suatu saat nanti akan kembali seperti sebelumnya kami pun siap tidak bisa aku ceritakan dengan detail seperti apa yang jelas setelah kejadian itu kami pindah rumah ke rumah yang lebih sederhana ayah menjadi sangat rajin beribadah meskipun ada bayaran yang harus dihargai bayar kakinya jadi lumpuh sebuah pengalaman berharga mungkin cerita yang untuk kejadian yang ku alami ini menurut kamu yang mendengarkan tidak seram tapi bagiku ini sangat menakutkan apa jadinya jika ini terjadi pada kalian yang sedang mendengarkan dimana salah satu dari kalian dijadikan tumbal hanya untuk sebuah materi yang pada akhirnya tidak akan dibawa mati terimakas 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 Terima kasih.